Kebetulan akaknya ini udah pake hijab, ini kan sekarang saya kasih ini cuma pengen coba nantang akaknya buat pake cadar Terimakasih kak, Assalamualaikum, Maaf ganggu, boleh duduk sini gak? Boleh, boleh. Sendirian kan? Iya. Lagi nunggu temen atau emang lagi nongkrong? Emang lagi nongkrong. Gitu. Boleh kenalan? Lita. Siapa? Lita. Asli sini atau gimana? Asli sini? Dari BIMA. Oh BIMA. Baru-baru atau udah lama? Udah satu tahun nanti. Sekarang belum lagi. Kuliah? Di? Di? Universitas Muka. Jurusan? Jurusan Muka. Berarti di sini ngekos? Iya. Ngekos sama temen? Iya. Tapi belum pulang ke BIMA atau sering? Enggak sih, terlalu pulang. Udah mau satu tahun nanti. Ya Allah. Lebih nyaman di sini kan? Oh gitu. Lebih nyaman. Berarti ngekosnya di mana? Di Kekalemulung. Oh, iya. Sering ngekos di sini gak ya? Terus selain kuliah, aktivitasnya apa? Ikut organisasi, kegiatan-kegiatan kegiatan organisasi. Apa contohnya? HMI. Oh HMI. Iya. Saya juga baru di Kekalemulung. Di Kekalemulung. Di Kekalemulung. Baru saya gampang. Soalnya gak terlalu ikut sebenarnya. Lalu cuma ikut Bini Bahasa Arab sih. Cuma ya karena... Katanya berpengaruh sama nilai juga ya. Cobalah ikut gitu sih. Terus apa ya? Berarti gak kerja, kuliah aja gitu? Enggak. Umurnya berapa, Kak? Seumurnya di Kekalemulung. 20 tahun kelahiran 2021. Masih mudah sih. Terus ada target nikah gak? Sejauh ini gak ada sih. Masih jauh. Seberinya aja kayaknya. Kalau udah jodohnya datang dulu gimana? Tapi kan gak entah. Iya, iya sih. Gak bisa di... Lawan juga. Tapi orang tua masih lengkap? Iya. Orang tua masih lengkap? Iya. Tapi kan ini jauh dari orang tua. Pasti kan ada lah rasa wadir dari orang tua gitu. Iya. Tapi di sini gak kos kesini? Kuliah di sini emang udah diizinin? Atau emang gimana sih? Udah diizinin sih. Pakaknya ini emang udah berhijab atau masih lepas pasang? Berhijab. Bagaimana lebih berhijab? Tapi masih belum sepenuhnya. Mungkin yang belum masih tertutup semuanya. Gak apa-apa ini namanya proses. Gak bisa dipaksakan proses orang itu. Pendapat atau pandangan kakak sendiri buat orang-orang yang... Kan banyak nih sekarang orang-orang bilang, Ngapain sih pakai hijab tapi kelakuannya menafik gitu. Kan banyak tuh orang yang ngomong kayak gitu. Pendapat kakak pribadi tentang orang yang suka komentar kayak gitu tuh gimana sih? Kalau pendapat saya sih... Kan berhijab tuh wajib ya. Jadi dulu kan dulu kewajibannya kalau perilaku dan lain sebagainya bisa menyusul gitu. Karena kalau kelakuan tuh ya bisa lah kita ubah. Tapi karena hijab sudah menjadi kewajiban gak bisa doang. Apapun alasannya tuh gak bisa. Sama seperti halnya sholat gitu. Lu kuasa wajib. Mau kamu kayak mana sakit? Harus gitu kan. Sama kayak kita yang seorang muslimah mau aibnya segunung, dosanya segunung. Yang nampaknya menutup aura tuh tetep wajib gitu ya. Gak ada alasan. Tapi kalau pakai-pakai saudari tuh udah pernah atau belum? Saya kalau kemarin tuh pas SMA sempat, pas kuliah itu mau pakai jadar. Tapi karena lama-lama-lama-lama belum siap orang tua juga pasti pandangannya tuh masih awan tentang jadar. Pasti asumsinya tuh sama kayak orang-orang jadar gitu. Ngapain, teroribu, 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 teroribu. Iya sih. Berarti pernah sempet pakai? Pernah sempet pengen pakai. Oh pengen dulu, berarti ya belum. Cuma karena belum ada izin dari orangnya juga. Emang ya kita gak bisa paksakan karena restu orang tua tepannya gitu. Supaya ibadah yang kita jalanin itu ada ridho dari Allah. Karena kan ridho Allah itu ridho orang tua. Iya. Jadi ya mungkin suatu saat lah. Mungkin udah kakaknya berkeluarga. Kan udah semuanya kembali sama kak sendiri. Itu saya mikirnya juga. Jadi ya mungkin ya sabar aja. Setidaknya kita udah sadar. Udah ada niat. Ya penting berhijab aja dulu. Kewajiban aja dulu. Kalau yang sunnah-sunnah insya Allah nyusul gitu kan. Kebetulan kaknya nih udah pakai hijab ya kan sekarang. Saya kesini nih cuma pengen coba nantang kaknya buat pakai jadar. Mau gak? Enak belum. Kan awalnya kan cuma kepengen nih. Sekarang berarti first time nih cobain pakai jadar. Mau? Oke. Bisa diturunin ya hijabnya? Bisa diturunin. Nah gitu. Kak, bisa dilepas mas keren. Oh enggak. Berarti belum tahu rasanya pakai jadar. ya. Tapi pasti lebih tertutup. Masya Allah. Maksya Allah. Maksya Allah. Maksya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa jadi kayak orang Arab ya Masya Allah. Mudah banget matanya. Masya Allah. Terlalu saja Terlalu ya Ya Rasulullah ya Habibullah Tak pernah ku tetap wajahmu Amin ya Allah Coba ngasih deh dulu Ihan dirinya Coba ngasih lihat dirinya Betapa indahnya dia Mana perasanya? Ya Allah, jangan wangi itu Keluk deh Terlalu ya Tapi beneran kayak Kayak orang angret rupanya Matanya udah tutup gitu Masya Allah Gimana perasaannya? Terharu sih Terharu ya pasti ya Karena saya sering ajak-ajak orang Coba pakai shadar gitu Ya pasti mereka Masya Allah gitu lah Pasti terharu gitu kan Karena Apalagi yang belum pernah coba gitu Mereka hanya bisa melihat Masya Allah Mereka tertutup banget ya Saya ngapan gitu Pengen banget gitu Aduh aja Lihatnya gitu Karena bisa jadi Bicadar itu bisa jadi pelindung kita gitu Dari Jahwat laki-laki Atau hal-hal lain Banyak yang berdapat Bicadar itu senang Bisa juga jadi wajib Kalau saya pribadi Apa ya Bicadar itu kita dapat pahala Terus gak melakukannya rugi Siapa sih gak mumpah lah gitu ya Tapi gak pahala Sedangkan kita 24 jam gak terhindar dari dosa Sebenarnya dengan kita Menutup aurat Menjalankan sunnah-sunnah Kita bisa Allah tutupi aib-aib kita Apalagi kita yang Seorang pendosa inilah ya Mungkin Saya bangga Seperti ini Mungkin Gak bisa langsung Mungkin saya doakan Semoga suatu saat Gak bisa Seperti Wanita-wanita maslimah Di luar sana Bisa menutup aurat Dengan baik lagi Gak harus Gak harus bercadar Gak harus menikup Yang penting Untuk aurat aja Buat pake cadar Atau cobain pake hijab Maaf kak Kameranya disana Kita tihai dulu Mungkin teman-teman di luar sana Bisa terinspirasi dari kakak ini Yang terharu guys Bener-bener Bunda sebelum-sebelumnya Buat konten Belum-belum bener dapet feelnya Seperti kakak ini Dia bener-bener terharu gitu Mungkin bisa dijelasin Rasa Terharu aja Akhirnya jangan nangis Jangan nangis Pernah kepikiran pake cadar Alhamdulillah sekarang bisa Dipake di tempat Mungkin Aku terharu Bener-bener Atau yang belum tutup aurat Atau yang sudah Belum tutup aurat Mungkin bisa diperbaikan Mungkin Saya lebih ke Bidik saya disini Harapannya Semoga Kedepannya bisa Menutup aurat dengan benar Karena saya tahu Sekarang saya belum Menutup aurat dengan benar Aurat itu Seluruh tubuh Kecuali muka dan penampak tangan Dan sekarang Saya masih Masih Bidik Untuk dengan sempurna Semoga Kedepannya Bisa menjadi lebih baik lagi Dan apa yang Dibiarkan Yang pengen hijrah juga Termasuk Saya mungkin Semoga Kedepannya bisa tercatat Mungkin Mungkin disini Kita lebih introveksi diri Daripada menilai orang lain Jadi Teman-teman di luar sana Yang Terutama yang Udah hijrah Ataupun belum hijrah Kalau kalian melihat Saudara-saudara Kalian Atau saudara-saudara Kalian yang sedang Berusaha Melaksanakan Wajiban Atau semua Support mereka Doain mereka Kalau memang Kalian tidak suka Dengan cara mereka Udah cukup Kalian juga Berdoakan Jangan sekali Ngerijrah Tukan entah Mereka yang Sedang Berusaha Apa ya Saat sama Allah Gingin Kalian bisa Apa ya Kita Rinis Sama-sama Pendosa Gitu ya Atau lagi Apa sih Jangan Menghakim Saudara Kalian Gitu Baca Coba Kalian Intropeksi Apakah diri Saya sudah Lebih Beter Dia Atau Dosa Saya Sudah Lebih Apa Saya sudah Bersih Daripada Dia Bersih 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 Deng Bersih 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 Terima kasih.